Halo teman-teman semua, hari ini kita akan membahas FDM, Dogecoin, dan juga sedikit tentang lanjutan VRA atau Veracity. Kita akan membahas tempat potensial yang bagus untuk beli dan juga area-area resistance yang biasanya akan menjadi area balik arah. Kita juga akan membahas kurs rupiahnya. Kalau menurut teman-teman itu penting, jangan lupa like dan subscribe karena itu gratis dan teman-teman tidak ketinggalan infonya. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Cuan Crypto bersama saya Niko. Sebelumnya saya mau kasih tahu Cuan Crypto ini ada grup Telegram. Di sana kita akan membahas banyak coin dan juga psychological market-nya, beserta saya share juga entry yang terbaik itu di mana. Kemarin kita baru saja cuan ya, dari Matic dan juga dari Chainlink. Ini Chainlink ambilnya cukup bawah banget ya, beserta juga dari Bitcoin yang di future market. Kita berhasil mengambil saat Bitcoin drop kemarin dan lagi in profit sekitar 16%-an. Ini leverage kecil ya, hanya 10. Dan buat teman-teman yang mau bergabung, nanti di detik akhir video akan dijelaskan ya. Itu grup berbayar, tapi tenang aja, murah banget kok. Kalau gitu langsung aja kita mulai. Yang pertama dari FDM. FDM ini kalau kita ngeliat dari keadaan market pada saat ini, untuk yang teman-teman telat beli agak ariskan ya. Karena FDM baru aja merites resistance. Dan sekarang kelihatan membentuk seperti double top formation. Sebelumnya area ini juga menjadi tempat closing all time high FDM. Dan sekarang berpotensial menjadi resistance yang cukup kuat untuk FDM. Kalau kita ngeliat secara RSI, relative strength index yang artinya kekuatan daya beli. RSI dari FDM ini mulai kelihatan menurun. Artinya tanda-tanda kekuatan beli para buyer itu sudah mulai turun. Jadi bisa dibilang cukup riskan untuk berbalik arah ya. Maksudnya untuk turun lagi. Baik ya teman-teman kalau sebelum beli coin, harus dilihat keadaan marketnya kira-kira lagi di resistance atau di support. Kalau di resistance itu resiko banget untuk balik arah. Apalagi kalau kita ngeliat bitcoin masih bergerak antara 41.000 sampai 44.000. Sekarang bitcoin lagi di 43.000an ya. Kalau ternyata bitcoin akan koreksi lagi, itu juga pasti akan narik altcoin untuk koreksi. Termasuk si FDM ini. Jadi buat teman-teman yang baru beli FDM, saya bukan aku takutin ada potensial balik arah ya. Itu hanya kemungkinan. Karena secara historis pun terjadi seperti itu. Dan biasanya para trader akan mengincar lagi itu di kisaran 2,5 dolaran. Dan juga di kisaran 2,2 dolar sampai 2,3 dolar. Atau di area support ini ya. Ini support yang cukup kuat. Biasanya para trader akan mulai mengincar di area tersebut. Dan resistance-nya itu ada di harga 3,1 dolar. Kalau untuk rupiahnya, FDM sekarang lagi mepet sama area resistance. Bahkan sudah dikenai yaitu di kisaran 45.000. 45.000 itu biasa dibilang resistance atau dinding atas yang berpotensial untuk koreksi turun. Karena secara historis pun terjadi koreksi di tempat tersebut. Dan biasanya para trader itu akan mulai membeli ulang di kisaran 36.100. Kalau untuk beli sekarang kurang worth it ya. Dan juga biasanya para trader akan mengincar di kisaran harga 32.000an. Jadi untuk teman-teman yang baru beli, mungkin agak ketinggalan ya. Dan kalau yang udah profit ya baiknya diamalin dulu profitnya. Atau di take profit sebagian. Daripada harus ngeliat profit di depan mata malah hilang. Saya menyampaikan ini berdasarkan data loh ya. Jadi kurang lebih konten seperti ini yang akan teman-teman dapatkan kalau ada di grup. Lalu next kita bahas Dogecoin. Dogecoin ini dari update kemarin berhasil mengamankan area 0,16 sebagai supportnya. Bahkan cukup presisi juga sampai ke resistance. Itu dijelasin di video kemarin ya. Ada di video publik tanggal 13 Januari. Kalau nggak percaya kita ngeliat cuplikan sebentar. Ini perhatikan level penting ini ya. Dan resistance kedua kalau berhasil bertahan di atas 0,16 dan mengkonfirmasinya resisten Dogecoin ini ada di level 0,19. Nah jadi itu suplikannya dan bertepatan banget sampai ke area resistance. Dan sekarang Dogecoin ini terpressure lagi turun di bawah area resistance. Bisa dibilang level ini akan menahan Dogecoin sementara selama Bitcoin tertahan di kisaran 44 ribu. Jadi kalau Bitcoin breakout dari 44 ribu kemungkinan itu juga akan ngebau Dogecoin untuk breakout dari level 0,2 ini. Dan secara historis level ini juga membuat rejection atau penolakan yang cukup signifikan terhadap Dogecoin. Sebelumnya saat menyentuh level ini harganya drop lagi ke support 0,16. Lalu saat merites lagi 0,2 harganya malah drop lagi. Secara probability harga sekarang ini kurang baik untuk dibeli ya. Karena membawa dampak resistance yang cukup berarti terhadap Dogecoin. Baiknya ya kita menunggunya itu di 0,17 dan juga di 0,16. Karena di area tersebut adalah area yang paling masuk kekal untuk andri beli. Di sana juga trader biasanya akan mengincar dan melakukan aksi beli terhadap Dogecoin ini. Bagi yang sudah profit ya baiknya teman-teman amanin profitnya ya. Kalau misalkan nggak pengen ketinggalan banget kalau Dogecoin naik lagi teman-teman amanin profitnya sebagian. Dan kalau untuk rupiahnya area sekarang nih di harga Rp2.770 merupakan area resistance atau dinding atas Dogecoin. Area ini berpotensial untuk membawa Dogecoin turun. Karena secara data dan historikal seperti itu ya. Para profesional trader pun akan menggunakan data teknikal untuk entry belinya. Kalau teman-teman beli koinnya berdasarkan feeling atau berita. Ya resiko teman-teman untuk nyangkut cukup besar. Dan biasanya para trader itu akan menunggu Dogecoin di kisaran 2520-an dan juga kisaran area 2430-an. Di tempat tersebut adalah tempat yang paling masuk kekal untuk menunggu beli Dogecoin. Karena pada saat ini Bitcoin pun juga masih terkonsolidasi dan tertahan di kisaran 43-44 ribu. Kurang lebih konten seperti ini yang teman-teman dapatkan di grup ya. Lalu next kita bahas sedikit tentang Veracity atau TRA. Veracity ini dari update terakhir cukup presisi banget. Itu ada di update tanggal 13 Januari juga. Saya jelaskan tentang tempat potensial para trader akan beli. Itu di kisaran 450-an ya. Kita lihat cuplikan sebentar. Dan supporter dekat Veracity itu ada di 450-460. Dan biasanya para trader akan mengincar untuk belinya itu di area sini. Nah jadi seperti itu ya kalau kita bandingkan dengan harga Veracity pada saat ini. Cukup akurat banget Veracity drop sampai ke level tersebut. Dan untuk saat ini level 0,031 atau kisaran 450-an itu termasuk support Veracity ya. Tapi kalau kita ngeliat data dam besar kemarin. Veracity ini juga berpotensial untuk drop sampai ke 380 perak. Kalau misalkan Bitcoin drop sampai ke kisaran 41 ribuan lagi. Tapi kalau kita ngeliat dari sekarang Bitcoin cukup bertahan ya di 43 ribu. Dan sekarang Veracity juga tertahan di support ini. Kalau ngeliat data seperti ini biasanya Veracity akan tertahan di kisaran 405-410 perak. Kalau Bitcoin drop ke 41 ribu. Jadi dua tempat ini yang sekarang nih 450 potensial untuk memantulkan Veracity. Dan juga misalkan kalau ternyata drop lagi di bawahnya area 407. Ini area potensial yang cukup besar untuk memantulkan kembali Veracity. Kiraan dropnya ke tempat-tempat ini ya. Kalau misalkan Bitcoin drop lagi. Jadi misalkan teman-teman berhasil ngikutin berdasarkan analisis kemarin. Misalkan ada kenaikan sampai ke kisaran 500 perak. Atau ada cuan-cuan sedikit ya. Kita mulai cicil untuk take profit sedikit-sedikit. Dan antri lagi di tempat-tempat yang berpotensial untuk memantul tersebut. Dan area resistensi itu pertama di 500 dan juga di 560 perak. Itu cukup kuat resistensi ya. Jadi kurang lebih konten seperti ini yang akan teman-teman dapatkan kalau ada di grup. Untuk teman-teman yang berminat gabung di grup. Teman-teman bisa tonton video berikut ini. Saya mau kasih tau juga cuan crypto ini ada grup telegram. Dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efesien. Nggak pusing buat analisa chart. Apalagi yang belum ngerti. Yang kedua update terdepan. Karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga teman-teman sekalian dikasih tau kapan waktu terbaik untuk beli coin. Dan itu biasanya barengan saat saya juga beli coin. Yang keempat ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir teman-teman bisa request coin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman. Tapi tenang harganya murah kok. Yaitu Rp199.000. Eits tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapet manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman. Cuma buat Rp100.000 ter pertama. So jangan sampai ketinggalan ya. Karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif. Dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tau ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang diunlisted dari Youtube. Karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan? Beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu. Salam. Cuan kripto, cuan terus.